Bersamaan pemilu pada November, warga di Sonoma County, negara bagian California, juga diberi kesempatan mendukung atau menolak sebuah proposal. Referendum lokal ini bermaksud untuk mengakhiri praktek membesarkan ternak dalam kondisi berdesak-desakan, kadang dalam ruangan tertutup. Menurut Organisasi Kesejahteraan Binatang, The Humane Society, ada ratusan ribu peternakan terkonsentrasi seperti ini di Amerika Serikat, yang selain kejam bagi ternak yang akan disembelih, juga rentan perebakan virus, serta bakteri tahan antibiotik. Belum lagi dampak limbahnya bagi lingkungan. Sebagian warga Sonoma County menukung rancangan PERDA ini. Tapi rancangan PERDA yang sama ditentang banyak peternak, termasuk di sebuah peternakan keluarga yang rutin menjalani peberiksaan guna memastikan status organik produknya. Bila disetujui mayoritas warga, PERDA ini dikhawatirkan bisa mematikan peternakan-peternakan milik keluarga, dan juga berdampak buruk bagi konsumen. Sonoma County sendiri memiliki ribuan peternakan. Selain di tingkat lokal di Sonoma County, pro dan kontra juga terjadi secara nasional. Di tingkat federal, Kongres Amerika baru saja mengulirkan sebuah perundangan yang bila disahkan akan memberikan insentif bagi peternak untuk beralih dari peternakan dengan konsentrasi ternak tinggi ke peternakan yang lebih berkelanjutan dan juga lebih mengutamakan kesejahteraan hewan ternaknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.